Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya Nardomi. Pada kali ini saya akan memainkan part yang terakhir guys, daripada Happy Run ini. Oke, cerita sebelumnya yaitu telah terungkap guys, siapa pelaku daripada Origami Killer? Dia itu politik polisi guys, yang bernama Scott Shelby. Kita bermain seolah-olah yang kita kerjakan itu, yang Shelby kerjakan itu adalah peran protagonis. Yang untuk membantu para kolban menemukan si Killer Origami-nya, padahal dia sendirinya adalah Killer Origami. Dan dia yang menekap anaknya si Ethan, bukan si Ethan-nya sendiri guys. Si Jan Orman-nya hanya tahu itu adalah seorang polisi, sedangkan si Madison sudah tahu bahwa itu adalah Scott Shelby. Seorang Origami Killer-nya guys. Nah bagaimana ke nasib si Ethan, apakah benar yang jalanin aku lalu itu menuju kepada tempat di mana anaknya disekap? Yang jelas ini adalah tempat terakhir dan semoga si sawat selamat guys. Oke, langsung aja kita main ke dalam, masuk ke dalam gamenya. Wow, Killer's Place. Wow, ini gambarnya tempatnya terbakar guys. Kenapa masuk ke tempat terbakar ini ya? Waduh, ini kan si Madison ini. Ini pasti ke tempatnya Selby ini, di apartemen. Hmm, ke sawat selby. Dan benar saja guys. Mungkin aja di fotonya itu ya, di gambarannya itu. Killer Place itu. Buat tempatnya akan terbakar guys. Di bakar oleh sekat selby. Selamat menikmati. Oh, kita harus menemukan tempat guys. Sini lagi kosong ya, enggak ada si Scott Selby. Oh, kita harus menemukan tempat yang belum terbakar. Itu mana rupanya berbukti yang benar. Perugiannya sehingga berbukti yang benar. Bukan yang benar-benar berbukti yang benar. oh ada suatu tempat ga si belakang ini wah bener aja wow itu ga ditutup pintunya ketauan ntar sama skot Sean Mars seorang lunatik menontonnya menyeram ada suatu tempat yang menyeram menyeram menyeramnya tidak banyak waktu ada sesuatu di sini menunjukkan dimana tempatnya menyeramnya 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 coba yang paling atas coba yang paling atas menyeramnya 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 seorang anak menyeramnya Untuk menyelamatkan anaknya? Berhenti! Kau tak faham. Ada satu anak yang割ah. Mungkin masih ada masa untuk menyelamatkan dia. Biarkan dia pergi. Buat apa yang ayahmu tak bisa lakukan. Jangan ke sana. Oh, ini tempatnya bolong. Tempatnya bolong. Enggak, enggak. Disitu gak berguna. Aku cari benda keras. Apa benda nya? Ini. Udah, 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 udah. Hai, benar kan tempatnya dibakar guys. Jangan ke sana dan membuat penjalan. Kepatnya punya kemungkinan lebih baik untuk menariknya. waduh kebakar guys ayo dong ayo dong ayo dong ayo dong ayo dong ayo dong waduh tabung gas guys waduh 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 ini mah bisa selamat apa kemungkinan kulkas tersebut nanti bahan peletak guys ya aku tahu dimana Sean Mars aku harus pilih pemerintah itu jaden dia yang satu yang aku bisa percaya dia akan bisa selamatnya nama saya Madison Page kamu tidak tahu aku, aku jurnalist kita tidak punya banyak waktu, jadi dengarkan Ethan Mars adalah inocent nama penyakitnya Scott Shelby Sean Mars di 8.52 di Theodore Roosevelt Road kamu ada semua itu? tunggu, aku tahu itu sudah aku berada ke rumah, aku harus pergi kita tidak puncet ya guys jaden pormat, karena itu paling terpercaya polsi yang masih dipercaya oke guys oke guys ini Shishown ya berarti ntar lagi selamat ini Shishown ya hmm lokasi Shishown ini tidak mungkin dia bisa jawab dia kan itu ada dalam air lama ada yang jadinya aku mencari yang lama berat ini itu ini. ini dia pulis yang kurang ajar teman-teman below looking for a father that would be able to do what mine could not do sacrifice himself in order to save his son oh I searched searched and searched and then I remembered you all those murders just to find a father capable of saving his son just to find a father do you have any idea how it feels to be a worthless nothing in your father's eyes believe me I've suffered just as much as my victims I've finished your damn trial now give me back my son he's there all you have to do is open that great oh untung kita panggil si jade norman ya guys ya kalau enggak abis ya keteatan gak bisa gak bisa gak bisa pakai tangan itu cari benda yang keras oh ini dia langsung dapat kalapan cokal besi lingkis ya guys ya kok dapat lingkis untuk mencongkel benda ini sekali lagi si jade norman ya kita terbuka juga jade norman ya sehingga Sisaunya antara selamat atau enggak itu ya guys ya sementara itu aku bermain lagi sebagai si gentleman guys melawan si Scott Senby kreator antagonis yang berpura-pura menjadi protagonis nggak boleh salah klik lagi nih guys aku mati oh 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 Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Terima kasihindenya! Semoga menonton! Terima kasih telah menonton! Aku takut saya, aku tolong dia! dia bisa jatuhkan aku kebawah wow digilang badannya karena aku ngelamat psikopat guys gak sembarangan kalau aku tolong dia takutnya dia jatuhkan aku kebawah dia tuh aku takutkan sih dan dia udah pantas menerima nagas karena banyak anak yang meninggal gara-gara dia kebawah kebawah dia ada penyakit ini ketika polisi menerima bahwa mereka berjumpa bersama lebih dari 4 hari setelah kembali Mars selamat menikmati 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 kasus sawat telah berakhir lho lho sepertinya aku tau guys pindahgirir si john noise ini menganggap bahwa benda yang tidak nyata itu menjadi nyata gitu kalau bukan ini dia Lauren I feel nothing but contempt for you nothing but contempt hmm marah banget sih Lauren ketika dia tahu pelakunya itu bahwa ini pelakunya Scott Shelby ok 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 Oke guys, sekarang ini telah berakhir disini guys ya Sudah selesai ini, ini cuplikan-cuplikan saja Nah ini nih, skor CLB disini berpura-pura menjadi pahlawan Dan padahal dia sebenarnya pembunuh ada daripada korban-korban Kelar Orgami guys Oh ini waktu tangan dipotong Eh jari yang dipotong Ini adalah suatu langsung psikopat Untung aku disini ya guys, langsung kabur ke bawah Kalau aku menerakan diri, mungkin saya selalu tidak selamat Karena pelakunya sebenarnya polisi juga Padahal tidak ada salah apa-apa loh orang tua ini Yang salah itu skor CLB Oke guys, disini game Happy Rain Yang telah berakhir dan ini adalah list dari pembuat gamenya Nah satu lagi ya, aku masih belum ketemu bagaimana triknya si skor CLB ini dalam memanipulasi pikiran korbannya Karena setiap kali anak yang hilang itu, kejadian itu saat pas hujan Selepas hujan lagi hujan deras Landa, tiba-tiba anak kecil yang hilang dan orang tua itu tiba-tiba Tidak tahu kayak man Tentu anak itu si Ethan Ethan kan bagi si Sean, Ethan dan Sean itu bermain di komedi putar Nah tiba-tiba setelah lepas hujan itu, itu masih ada ramai lah orang kan Pingsan lah si Ethan Tidak ada yang nolong dia satupun Dan tiba-tiba setelah dia bangun, dia itu ada di janraya guys Ada di janraya dan Sean disitu sudah hilang Nah setelah dari situ, dia pingsan lagi selama 6 bulan Entah apa dipakaikan si skor CLB ini ke Ethan gitu Entah adalah obat bius atau gimana Tapi gimana trik dia itu supaya dia itu menculik anak kecil di kalak ramen Ataupun gimana tempat mumpung sekalipun Misalkan-akan yang mafiannya inilah si Kemer sama si Gorgi lah Ini adalah pelakunya Pelaku daripada origami kilar Karena di part sebelumnya ya, sebelum ini Si Gorgi itu ngaku dia itu sebagai kilar origami Dia itu membunuh karena rasa bosan dia Padahal bukan dia itu mengalami kegilaan guys Si Gorgi ini mengalami kegilaan Bukan dia adalah origami kilar yang aslinya Tapi si skor CLB Seandainya aku gak bun skor Atau gak berikan skor jatuh ke dalam lubang penggilaan itu Mungkin banyak misteri yang keterbongkar Bagaimana cara dia membunuh anak kecil Apakah ada rekan Apakah ada rekan dia dalam Membunuh atau membunuh korban gitu Cuma aku takutnya guys ya Takutnya aku tuh dibunuh oleh skor CLB sendiri Takutnya pas aku naik Baru dia itu dorong aku ke bawah gitu Karena gini guys Sehatan sendiri Dia kan udah melaksanakan misi Semua sumisi lah Semua misi yang diberikan oleh skor CLB Dia menghasil perintah Dia pula mengingkari Jadi apa yang dipercaya daripada skor CLB ini Itu makanya aku Biarkan dia meninggal Oke guys Jadi intinya Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan Tapi buktikan dulu kebenarannya Dengan cara mempunuhkan bukti Saksi mata Dan Jika masih kurang Kita perhatikan dulu Gerak gerik daripada pelakunya Karena bisa jadi Pelakunya itu adalah Satu numu dengan Si penelidik gitu Sama seperti ini kasusnya Pelakunya itu tidak jauh Yaitu polisi sendiri Mantan polisi Karena dia ini Si skor CLB ini Melakukan kejahatannya Sewaktu dia masih Menjadi polisi Sampai sekarang guys Karena banyak anak Dan menjadi korbannya Kok kan banyak kegiatan juga Jadi aku atur Satu minggu itu Empat kali yang gak ada subtitle Tiga kali ada subtitle gitu Jadi Empat subtitle Tiga enggak Tanggal Ganjil Ganjil ada Ganjil gak ada subtitle Genap ada subtitle Oke lah guys Sampai disini dulu Semoga kasih selalu Dan sampai jumpa Di Next episode berikutnya Bye bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa geko Terimakasya Bagaimana за